Selamat malam Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Sebenarnya hidup ini adalah pilihan Tidak boleh ada orang yang tidak memilih Makanya kita semua punya kehendak bebas Sehingga harus memilih bagaimana kita hidup Alkitab memperingatkan bahwa Perhatikanlah bagaimana engkau hidup Apakah seperti orang bebal Ataukah seperti orang yang arif bijaksana Jadi kalau ada orang yang berkata Aku mau biasa-biasa saja Tidak ada opsinya Pilihannya adalah Kita mau serius hidup suci untuk Tuhan Atau tidak itu saja Nah banyak orang Tidak melakukannya Seolah-olah tidak memilih Tidak memilih sama dengan Menolak Ajaran Tuhan Makanya ya Saudara Dari dulu kalau kita perhatikan Dari ribuan tahun yang lalu Toko-toko Alkitab Memang hidupnya harus memilih Jadi seharusnya kita semua Memilih untuk mempersembahkan seluruh hidup kita Bagi Tuhan Harusnya begitu idealnya Nah di samping itu Kita semua juga harus belajar Keterampilan Apa saja Keterampilannya Keahliannya Itu pun menjadi bagian dari iman Kalau orang beriman tidak mungkin Malas-malasan Tidak mungkin Tidak cemerlang Idealnya Ia tidak bisa menjadi batu sandungan Melainkan jadi berkat Begitu sih sebenarnya Jadi kalau Kita diadapkan pada Dua pilihan yang sulit Misalnya Kan seringkali pilihan-pilihan Di dalam bisnis itu sulit ya Tapi kita harus memilih Tidak bisa tidak milih Maka kita harus memilih Pilihan yang paling Yang paling minim Kerusakannya atau kerugiannya Atau kesalahannya Ya kalau bisa kita tidak milih Masa Dua-duanya salah tapi dipilih ya Tapi kalau harus memilih Kita pilih yang terbaik Dari yang terburuk Dari pilihan-pilihan yang buruk ini Mana yang paling baik Itulah yang kita pilih Harusnya begitu Mari setelah Hidup ini pilihan Pilihlah yang benar Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus sangat mengasih kita semua Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya